Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Guru Digital Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Apa itu protokol TCP IP Atau kepanjangan dari Transfer Control Protocol Internet Protocol Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya Kita intro dulu TCP IP adalah singkatan Dari Transmission Control Protocol Internet Protocol Dan merupakan rangkaian protokol komunikasi Yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet Secara khusus, TCP IP Atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol Menentukan bagaimana perangkat bertukar data Melalui internet satu sama lain Rangkaian protokol komunikasi ini Mengidentifikasi bagaimana data harus dipecah menjadi paket-paket Ditangani, ditransmisikan, diarahkan, dan diterima Protokol ini terdiri dari dua protokol utama Yaitu TCP dan IP TCP mendefinisikan bagaimana aplikasi dapat membuat saluran komunikasi TCP juga mengatur bagaimana pesan harus dipecah menjadi paket-paket Sebelum ditransmisikan di jaringan internet Dan disusun kembali di tempat tujuan Sementara IP tugasnya mendefinisikan bagaimana menangani Dan merutekan setiap paket Untuk memastikan paket tersebut mencapai tujuan yang tepat TCP IP dirancang untuk kehandalan jaringan Agar mampu melakukan pemulihan otomatis Dari kegagalan pada saat pengiriman paket data TCP IP juga memungkinkan admin jaringan Dapat membangun konektivitas perangkat jaringan Dengan manajemen yang terpusat Fungsionalitasnya terbagi menjadi empat lapisan Sebagai catatan Ini adalah model TCP IP Versi asli atau versi yang terdahulu Berikut adalah perbandingan antara versi lama dan versi terbaru Yang dirancang dengan sangat baik Satu lapisan berganti nama Dan satu lapisan tambahan Lapisan link telah dipecah menjadi data link dan physical Dan lapisan internet telah berganti nama menjadi lapisan jaringan Lebih baik lagi jika kita membandingkan model OC tujuh layer Jika Anda ingat model OC Model OC memiliki tujuh lapisan dibandingkan dengan TCP IP Pada TCP IP Pada lapisan aplikasi Kita memiliki protokol aplikasi Seperti HTTP, FTP, SMTP, dan SNMP Pada lapisan transport Memiliki tugas memelihara komunikasi antar perangkat di seluruh jaringan Dan yang bertanggung jawab untuk memelihara komunikasi tersebut adalah protokol TCP dan UDP Pada lapisan network atau jaringan Kita memiliki internet protokol atau IP Router juga beroperasi pada lapisan ini Lapisan data link berisi switch dan ethernet Dan physical layer yang terdiri dari perangkat dalam jaringan Lapisan fisik ini dapat kita rasakan dengan menyentuhnya Contohnya seperti kabelan atau kartu jaringan TCP IP ini tidak berpemilik Maka dari itu boleh digunakan dan dimodifikasi oleh siapapun sesuai dengan kebutuhan pemanfaatannya TCP IP ini kompatibel dengan semua sistem operasi perangkat keras dan jaringan TCP IP sering dibandingkan dengan model OC Yang merupakan standar komunikasi lain yang menyediakan kerangkat teoritis Tentang bagaimana jaringan dan aplikasi harus berkomunikasi Walaupun pada kenyataannya TCP IP lah yang banyak digunakan dibandingkan dengan OC7 layer Pada saat kita mengirim data setiap lapisan akan menambahkan sedikit informasi sesuai dengan tugas masing-masing Hal ini dinamakan enkapsulasi Pada saat mencapai lapisan fisik data ditransmisikan ke perangkat penerima Perangkat penerima kemudian mulai mendekapsulasi data Hal ini mirip dengan cara kerja OC7 layer tetapi dengan jumlah layer yang berbeda yang sudah disederhanakan Sekian penjelasan tentang TCP IP Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video-video yang berikutnya